Intro Pernahkan nama saya Yasvi Nama saya Ibnu Kami sebagai penanggung jawab BTS Kami dari Divisi Konsumsi Saya sendiri adalah Valeri Saya Gracia Saya Yolanda Saya Meilan Halo, perkenalkan nama aku Rangga Aku disini jadi Direktor kedua sama kadang-kadang Pegang bumpol Kenalin nama aku Rahel, aku sebagai produser Sama Klepper Perkenalkan nama aku Fais Putra Aku jadi produser, suara arah penulis Sama Klepper juga Halo, jadi aku Putri Aku disini berperan sebagai writer Nama aku Dalili Nama aku Umuh Kalian disini sebagai apa? Sebagai makeup artistnya Rangga Nama aku Alim Dan aku Nafes Kita dari koordinator produksi Ya, saya dari Divisi Dekor Saya Damar Saya Isana Nama aku Hasmi Nama aku Sawal Kalian sebagai apa? Kalau aku di proyek kali ini Berperan sebagai lighting Aku sebagai boom operator Ya, pokoknya Pertama Ceritanya itu tentang Seorang laki-laki Yang Punya mimpi Punya mimpi besar Terus tuh Pelan-pelan Kayak mimpinya itu Harus dipukul mundur gitu Sama kenyataan Ceritanya sebagian besarnya gitu Terus Arti dari bilur Arti dari bilur itu kan luka Ya, pokoknya gitu lah Terus pesan moral yang bisa diambil dari film ini Ya, sebenarnya tuh gak ada pesan moralnya Dari awal kayak Mutusin buat film ini tuh Pesan moralnya tuh sebenarnya gak ada Yang penting jadi aja dulu Nah, terus tuh Tapi Kalau misalnya mau diadain Pesan moralnya itu Aduh Pesan moralnya itu Manusia bertumbuh Masalah bakal selalu ada Tapi datangnya masalah Itu Minta kita buat menyelesaikan gitu Nah, masalah datang Itu tuh diselesaikan Bukan buat lari Terus mimpi Mimpi yang mati Itu bukan berarti hidup kita berakhir Karena masih banyak mimpi-mimpi yang Masih bisa ada Masih bisa muncul gitu Nah, empat Itu aja sih Iya, itu aja Tapi sebenarnya Pesan moralnya gak ada Ini cuma sebuah idealisme Jadi kerja kami disini itu Aku kayak nyiap-nyiapin makanan Untuk persiapan syuting Di film ini aku Kan kerjanya jadi writer Jadi aku tuh bersama-sama Tiga writer lainnya Jadi tim writer tuh kita ada empat orang Jadi kita tuh bikin alur cerita Sama nyusun naskah buat film Bilor ini Kalau kerjanya apa Jadi kalau director produksi Sebenarnya kerjaan kita Kayak lebih menyesuaikan aja sih Kita dibutuhkan di posisi Kalau dipanggil aja Kayak kita tuh semua Yang perlengkapan Ya Jadi kalau dekor tuh Ngehias Kayak kamar Rangga Itu tuh di rumahnya Niswa Terus tuh kamarnya Nadia itu Di kamarnya Fitri Itu banyak barang-barang Yang kita perlu buat dihias Tapi gak semuanya dihias gitu Cuman ada barang tambahan aja Suka dukanya bekerja sebagai Penanggung jawab di H&S Sebenarnya kita apa Kerjanya gak terlalu terkoordinir Soalnya kita cuman harus rekam bloopers doang Jadi sekreatif kita aja Pertama Sukanya itu Aku belajar hal baru Ya Aku belajar hal yang baru banget gitu Karena ya Kan gak pernah kepikiran sebelumnya Buat film Terus Ya nurutin itu aja Nurutin apa yang dipengen Karena kebetulan ada wadahnya gitu Bisa lurkan Kalau sukanya paling Bisa lebih ngeksplore gitu Ternyata Ada banyak hal yang bisa di eksplore Di lighting gitu Kalau sukanya itu Nama pengalaman aja sih Bisa keluar bareng temen Soalnya jarang keluar Ya seru aja sih Kita kayak nyiapin makanan Minuman Bisa ngeluarin apa yang disuka Kebetulan suka nonton film Jadi bisa ngeluarin apa yang disuka Terus Sukanya itu bisa belajar banyak hal baru Karena ini juga pertama kali Terus dengan sumber daya yang terbatas Apalagi pengetahuan yang terbatas juga Jadi Itulah Sukanya gitu Bisa Kamu sama belajar Sukanya tuh Jadi tuh kita bisa tahu gitu loh Gimana proses buat nyusun naskah Buat proses Proses syutingnya tuh kayak gimana Jadi kayak Bisa belajar aja sih Belajar banyak disini Sukanya itu Ada agenda keluar ya Bisa izin Ada alasan buat keluar rumah Kita bisa keluar rumah Nggak di kamar terus Kan selamanya di kamar doang Jadi capek Enak gitu ya Bisa ngerekam Jalan proses syuting Kan kita yang Penanggung jawab-penanggung jawab-penanggung jawab kan Kayak dokumentasi gitu Kalau aku Sukanya Jadi belajar banyak hal baru Ini juga pertama kali juga Buat film pendek Jadi kayak Awalnya nggak ngerti apa-apa Jadi tahu gitu Habis itu Jadi lebih deket sama temen-temen juga Suka-dukanya Kerja jadi Makeup artist Sukanya nggak ada Sukanya nggak ada Dukanya banyak banget Pertama dari rangganya Yang nolak-nolak Padahal Emang butuh di make up-in kan Walaupun tipis-tipis gitu Bahkan kayaknya nggak kelihatan Iya Habis itu Apalagi kalau udah mulai disorakin Dibilang make up-nya ketebelan Itu tuh bener-bener wah banget Iya Kayak temen-temennya rangga Udah mulai masuk Pada bilang Pada ngetawain tiba-tiba Padahal kayaknya itu nggak ada apa-apanya Di bukanya Kalau dukanya Harus datang setiap hari Itu aja sih Ya kalau untuk dukanya itu Mungkin semuanya udah ngomong gitu ya Ngarit Itu udah jelas pastinya Paling dukanya itu Gimana caranya nyatuin Banyak pendapat Jadi solusi yang satu gitu kayak Banyak kita buat keputusan Dari banyak pendapat Dukanya Dukanya keapa ini? Konsumsi Konsumsi Dukanya itu kita Kayak bolak-balik bawa-bawa bareng gitu loh Terus Terus kalau gitu Kalau udah uangnya kurang tuh Kayak bingung Mau makanan apa ya Bener banget Apalagi kita dikasihnya juga Kayak Jadi mas Mas yang namanya Rangga itu Pernyata kemana ya? Astaga yang mbak Namanya Rangga Karang sana tadi kayaknya Karang sana mas? Udah-udah mbak Jadi nulis naskah itu Nggak gampang Jadi kalian Kalau misalnya masih nonton ilegal Jangan nonton ilegal ya guys Karena kalau misalnya Eh Karena proses syuting itu lama banget Capek banget Kayak banyak banget tenaga yang dikeluarin Jadi jangan nonton ilegal Oke Menurut kalian Scene apa yang paling susah? Boleh beda Kalau scene yang paling susah Kebanyakan Scene-scene yang di outdoor Soalnya Agak susah aja Ngebentuk suasananya Di dalam gambar Dari lighting sendiri ya Susah itu Anu Kalau menurutku ya Untuk pelajaran setelahnya itu Mending Dari awal itu Dipersiapinnya udah matang banget gitu Nah sampai kayak Tempat-tempatnya Surat izin untuk tempatnya Gitu-gitu Jadi kayak pas Hari-hari kita mau syuting Itu nggak kalang kabut Cuma masalah tempat Sama Yang paling parah Kita Yang paling parah Minus kita yang paling parah itu Ngeretnya Wah itu parah Dari awal produksi itu Paling sulit itu mungkin Di gimana Nulis ceritanya Gimana kita Apa namanya Ambil dari angin kosong gitu Terus disuruh buat Dari cerita gitu Sementara nya agak rumit Kalau misalnya dari awal Kita pertimbangin ceritanya Masing-masing gitu Kayak Wah ceritanya ini kuat Gini-gini-gini Mungkin Selanjutnya itu bakal Lebih mudah gitu Susahnya Mungkin Gara-gara Core nya Dia jadi Ngerasanya kita nih Perlengkapan kan Jadi kayak disuruh-suruh Terus padahal Benar kita ngapain Iya sebenernya Gak ada susahnya ya Cuma Kayak aku ini Tinggal di dalam Kalau aku kan deket aja Aku ngikut-ngikut aja Kita cuman bisa keluar Sampai jam 9 aja Kita Susahnya aku kerja sendiri Jadi kayak Kontribusi untuk Kerbis ini kurang Ada gak Hal yang Berkesan selalu Banyak sih Jadi bisa Bisa tau Letak Rapi tuh sebenernya Kayak gimana Terus itu Cara Ngedekor set Dengan baik Terus itu Jadi banyak tau Kayak Keinginannya orang-orang Itu apa Hal yang berkesan sih Kita bebas rekam apa aja Kayak kalau kita mau buat lucu-lucu Boleh Kalau misalnya lagi serius Ya bisa Jadi lebih bebas aja rasanya Kalau yang berkesan pasti Setiap syuting Hari syuting Pasti ada yang Hal yang berkesan Pastinya Mulai dari Hari pertama Terus syuting di pelabuhan Di sekolahan Sama kemarin syuting Buat lampu merah Itu berkesan sih Ini kesannya yang baik Semuanya sih baik sih Karena juga pengalaman pertama kali Jadi gak terlalu banyak pengalaman Jadi semuanya selama ini masih baik-baik Setiap momen yang Aku jalani disini itu Berkesan semua gitu Kalau menurutku tuh Bagian paling berkesan tuh Semuanya berkesan sih Soalnya kayak masing-masing scene Itu benar-benar kita bikin Banyak artinya gitu Gimana Kayak ngejelasin Gimana kehidupan Si rangganya ini gitu Tapi menurutku Yang paling berkesan Menurutku tuh Filosofi dari Cerita ini sih Karena emang Dia itu Waktu itu Waktu kecil Dia itu pengen ke langit Tapi malah Mati di telan lautan Jadi kayak menurutku Itu filosofi yang bagus banget sih Buat Cerita ini Terakhir Harapan kalian buat proyek ini Harapannya ya Walaupun sedikit yang nonton Setidaknya kita dapat Operasi yang tulus Karena Pasti semua kru udah Kerjanya juga pasti Serius mereka Niat Jadi ya semoga Ya Doakan buat Yang hasil terbaik aja lah ya Ya semoga Film pendek ini Bisa Ya bisa disuka aja Sama banyak orang Film ini tuh Sudah bisa diselesaikan Terus nanti Sudah sampai tahap edit Tahap final Terus tuh diposting Itu menurutku Udah gitu Udah cukup Menurutku Karena Ya karena ini juga Pertama Dan Dengan segala getarbatasan yang ada Diposting aja Itu udah bagus banget Udah sampai diposting aja Terus Itu udah seneng banget gitu Entah kalian mau nonton Kalau gak ada yang nonton Ya gak apa-apa juga Yang penting udah jadi Gitu Paling Untuk harganya Semoga itu aja sih Makin proper aja Kalau mau buat sesuatu Apapun hasilnya Udah bagus Udah keren Pesannya buat temen-temen Yang nonton film ini Kalau misalnya Kalian punya temen Yang kira-kiranya Butuh Sekiranya butuh bantuan Tolong ada buat mereka Di sisi mereka Kalian tuh harus Bantuin mereka gitu loh Kalau misalnya mereka emang butuh bantuan Terus kalau emang kalian Yang butuh bantuan Gak usah malu Buat terbuka sama temen Atau orang-orang di sekitar kalian Kalau emang kalian butuh bantuan Semoga project film ini tuh Bisa Sukses gitu ya Maksudnya Banyak viewers Banyak viewers Yang makin suka Semoga Bisa menghibur bagi yang menonton Tidak mengecewakan Dan tidak Ya bisa memenuhi ekspetasi kalian Ya Bisa terbayar dari sibuknya kita Yang Semoga bisa terbayar aja sih Kata aku Ya Semoga banyak yang suka Sama apa yang udah dibuat Terus tuh Semoga Kedepannya kita bisa Ngehibur kalian Lebih bagus lagi Ya Semoga nanti Short filmnya tuh Bayang nonton Bayang suka juga Semoga semua puas lah ya Ya Semoga sukses Ya makasih Ya Tak Sampai jumpa Terima kasih.